Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sore hari ini, Lambe Akeh akan melaksanakan tutorial pembuatan Singkong sambung atau singkong mukibat dengan cara yang sangat praktis Bibit kita ukur panjang 40 cm Lalu kita gergaji satu per satu Bibit yang kita gunakan adalah jenis singkong kasisasi 5 Ratakan dulu bagian bawahnya Setelah itu kita ukur 40 cm Ini adalah calon bagian batang bawah yang akan menghasilkan Umbi Batang singkong kita ambil yang berumur sekitar 6 bulan Usahakan yang berbuku rapat Batang singkong karet lalu kita potong-potong Pertama-tama batang singkong kita runcingkan Kita ratakan Usahakan serata mungkin Setelah itu kita pilih batang singkong yang sesuai dengan ukurannya Nah yang sebesar ini juga Ingat titik-titik mata harus menghadap ke atas Sebab ini calon umbi Selanjutnya kita buat pan Lalu kita masukkan pan Kita masukkan Batang singkong yang telah kita runcingkan tadi Usahakan rapat Setelah itu tali kita siapkan Lihat posisi mata di atas Sedangkan ini pula mata di atas Lalu kita tarik tali Dan lalu segera diikat Ini plastik yang kita gunakan Plastik es cap nanas Jadi harus kencang posisinya Jadi deh Batang singkong C5 di bagian bawah Sedangkan karet di bagian atas Seperti ini jadinya Mari kita ulangi sekali lagi Pilih batang bawah Yang paling bagus Selanjutnya kita kerat Dengan golok Pilih singkong karet Atau bagian sambungan atas Yang seukuran Lalu kita kerat juga Dengan posisi mata Menghadap ke atas Selanjutnya kita beri pen Bambu Ayo tidak bergerak Lalu kita satukan Selanjutnya kita ikat Pengikatan Harap rapat Jangan sampai Udara masuk Beginilah jadinya Jika batang besar Ikatan Tali Sebanyak dua kali Bisa Jika batang kecil Maka Cukup satu tali Untuk mengikatnya Inilah yang telah jadi Lanjut ke pengolahan tanah Guludan yang kita pakai Adalah Guludan yang Besar Lingkaran 80 sampai 90 cm Dengan posisi Tanah Kita gulud Areal ini kita Tumpang sarikan dengan Kelapa Beserta Labu Walu Tanah dicangkul Lalu dikemburkan Humus-humus dikumpulkan Membentuk Guludan Agar perakiran Lebih banyak Maka kita gunakan ZPT ZPT yang kita gunakan Dan adalah ZPT Organic Lalu kita renang Perkenaman sekitar 15 menit Selanjutnya Selanjutnya Penanaman Dilakukan Tanah yang telah kita Geburkan tersebut Atau kita gulud Lalu kita Lubangi Agar posisi Batang Atau Ujung batang Tidak Gores Setelah itu Bibit Kita tancapkan Satu per satu Bibit Kita tancapkan Terima kasih telah menonton Bersibut Bersibut Tidak Bersibut 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 Terima kasih telah menonton